Pemuda-pemudi di Kabupaten Brau Pemuda-pemuda harus berupaya mengembangkan diri menyongsong Indonesia Emas 2045. Namun begitu para pemuda harus tetap menjaga persatuan dan persaudaraan. Sementara kelompok pemuda memaknai Sumpah Pemuda ini sebagai sikap kebersamaan tanpa memandang latar belakang adat dan suku. Pemuda-pemuda ini dalam rangka penyatuan seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Yang bersatu dari Yong Selebes, Yong Japa, Yong Borneo yang hari ini mengikrarkan dirinya untuk bersumpah bahwa kita ini adalah pemuda Indonesia. Sekarang ini bagaimana anak-anak muda kita kreatif dan penambahnya mengambil hal-hal yang baik dan yang elek di ruang. Insya Allah, 2045 itu nanti kan Indonesia emas nanti anak-anak muda kita bisa dihidupi. Usai upacara diisi pelepasan peserta kampanye anti-korupsi menyambut Hari Anti-Korupsi Sedunia atau Harkordia yang jatuh pada tanggal 9 Desember mendatang. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Beral. Operasi pencarian anak buah kapal KM Wangi Cendana yang terjatuh saat kapalnya kandas di perairan Tanjung Arang, Pulau Bunyung, Kabupaten Bulungan masih dilakukan oleh Regu Basar Nastaraka. Ini merupakan operasi pencarian hari ketujuh yang telah dilakukan oleh tim SAR sekaligus hari terakhir pencarian. Kepala Badan SAR Nasional atau Basar Nastarakan menyatakan pencarian yang dilakukan sepanjang Senin siang itu arealnya diperluas hingga radius 10 nautikal mil atau mil laut. Terima kasih. 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 KM Wangi Cendana ini karam pada Senin 21 Oktober 2024 lalu saat dalam pelayaran dari Pulau Bunyu menuju Pulau Sembakung dengan membawa logistik. Para ABK tiba-tiba panik saat kapalnya kandas di tengah laut. Secara tiba-tiba ABK bernama Irwan usia 18 tahun asal bukungan Tanjung Selor terjatuh dan tercebur ke laut. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Tanjung Selor. Regu Basarna Starakan dipersiapkan untuk mengikuti latihan peningkatan kemampuan. Lokasi pelatihannya di daerah terpencil tepatnya di Pulau Kaciak, Kabupaten Bulungan. Selama pelatihan personel SAR akan menjalani sejumlah simulasi penyelamatan korban kecelakaan di laut. Kepala Basarna Starakan menyatakan pelatihan ini berlangsung tiga hari dengan teknik dan strategi mirip kejadian sesungguhnya. Pelatihan ini terasa berat karena dilakukan di tengah ombak yang tinggi. Tujuannya agar personel SAR selalu siap siaga dan terbiasa menghadapi situasi serupa. Tujuan dari kegiatan latihan ini untuk melihatkan kesiap siaga dan SAR dalam menghadapi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah kerjakan serta rata. Baik Pak, di mana latihan tersebut dilakukan Pak? Untuk lokasinya di Pulau Kaciak dan anggota berada di lokasi selama tiga hari. Baik Pak, harapan dari latihan tersebut Pak? Untuk harapan kami dapat menegakkan kepotensi personel dan skill dalam menangani kecelakaan di laut. Selama menjalani pelatihan, personel SAR ini diinapkan di tenda yang didirikan di pulau tersebut. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Tanjung Selor. Relawan pemadam kebakaran ini tengah mengikuti pelatihan yang digelar oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Samarinda. Pelatihan yang berlangsung selama dua hari itu diisi dengan teori dan praktik seperti teknik penyelamatan hingga proses pemadaman api. Pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyatakan pelatihan kali ini diikuti 90 relawan yang berasal dari berbagai satuan. Pelatihan semacam ini dinilai penting untuk kesiapan relawan saat terjadi kebakaran. Ini kegiatan pembinaan relawan pemadam kebakaran lalu Rekar adalah untuk meningkatkan kapasitas kemampuan penyelamatan Rekar untuk mendapatkan pengetahuan misalnya dari PMI bagaimana acara rescue dari pembinaan kebakaran bagaimana penangani kebakaran secara dini. Nah ada berapa relawan yang dilibatkan pada hari ini? Jumlah relawan ada sekitar 90 orang relawan Rekar yang hadir mengikuti acara pelatihan ini. Selain pelatihan dalam ruangan ada pelatihan di ruang-ruang apa? Bagaimana cara membuat tali menawi, bagaimana cara memadapkan api dan sebagainya. Bagi relawan pelatihan seperti ini sangat dibutuhkan. Selain untuk meningkatkan kemampuan, juga bisa sebagai sarana memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang teknik penyelamatan dan pemadaman. Ini kami tepat di hari kedua dan hari menunggu depan yang kemarin kita mendapatkan mati dan hari ini kita langsung praktek di lapangan. Ilmu yang kami dapat yalah pertolongan di darat dan juga fire drill yang kami lakukan tadi. Oke, manfaatnya apa aja yang dari pelatihan ini? Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Jadi manfaatnya itu bisa kita tularkan kepada masyarakat, khususnya yang di sekitar lingkungan kita. Untuk wilayah Samarinda, relawan kemanusiaan ini tersebar di berbagai kecamatan dan kelurahan. Sejauh ini jumlah relawan kemanusiaan telah lebih dari seribu orang. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Puluhan pembuat aplikasi dan permainan berbasis internet dikumpulkan di Gedung Kreatif Balikpapan, Senin Siang. Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kaltim melalui aplikasi berbasis internet. Pihak Dinas Pariwisata Kaltim menilai kegiatan ini sangat penting. Karena sesuai peraturan permendagri, aplikasi dan permainan berbasis Android ini nantinya akan masuk dalam kurikulum pendidikan, terutama muatan lokal di masing-masing daerah. Untuk game dan aplikasi, utamanya game lokal, itu menjadi sebuah muatan lokal ya. Bu Ratih bahwa nanti ke depan untuk 2025, lewat regulasi yang ditetapkan permendagri, kabupaten, kota, provinsi harus menganggarkan. Utamanya untuk support sistem game-game lokal yang ada di masing-masing daerah, pemerintah daerah kota. Salah satu pembuat aplikasi menyatakan, langkah Dinas Pariwisata ini menjadi pemicu semangat mereka untuk berkreasi. Bahkan, saat ini mereka pun telah membuat aplikasi sistem pelayanan di kampus, serta aplikasi bank sampah. Ini masih aplikasi internal di kampus, seperti aplikasi sistem pelayanan, waktu itu aplikasi terkait bank sampah juga. Kemarin sempat ada pengabdian di kelandasan ilio. Dengan adanya kegiatan ini, tanggapannya sebagai pembuat aplikasi ini? Tanggapannya lebih semangat ya, karena kita bisa mendapatkan relasi atau manfaat untuk berkembang lebih lanjut di kedepannya. Sudah berapa lama berkelut di dunia aplikasi? Untuk saat ini kurang lebih satu tahun. Ada kendala nggak? Kendala pasti banyak, karena kita sebagai pengembangan aplikasi itu sendiri, baik dari pengembangan ilmu, mumpun yang lainnya, device dan lain-lain itu sangat berpengaruh sekali. Diskusi tentang pengembangan aplikasi dan permainan berbasis internet ini diharapkan sesering mungkin digelar. Ini dimaksudkan agar kreativitas pembuat aplikasi semakin berkembang, serta sektor ekonomi kreatif lebih mudah memasarkan hasil usahanya. Amir Hamzah dan Riyani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Uliya, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!